match yang pertama antara Wan versus Pranata disini Wan sudah menggunakan emblem sawi dan Pranata juga menggunakan emblem sawi kalau kita lihat disini dari segi farmingan sepertinya masih sama saja seperti biasa mengambil full buff terlebih dahulu disana ada puncher saja tadi dan tonros seorang Wan masih belum connect setelah itu Pranata mencoba untuk merebut satu sebuah retro wonder yang ada di area River Pranata mencoba untuk melakukan retribution namun masih bisa diamankan saja oleh seorang Pranata Wan juga sudah menggunakan retribution disana tonros yang masih misal dari seorang Pranata connect sedikit tonrosnya dari seorang Wan kini Pranata mencoba untuk melakukan clearing ini dan sementara itu Wan langsung bergerak menuju ke orange buff yang dia miliki Wan mencoba untuk melakukan jangling sementara itu Pranata juga melakukan hal yang sama Pranata sejauh ini masih cukup memimpin network yang ada berdasarkan dari retro wonderer yang berhasil diamankan saja orang seorang Pranata Hai percepat farming di sisi botland kini Pranata mencoba untuk mengamankan satu buah kelomang di sana Hai Pranata sekarang menuju ke arah turtle yang ada sementara itu Wan memilih untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu namun Pranata sudah mendekati Wan di sisi mid retribution seorang Pranata cukup informasi yang mahal di sana untuk Wan bisa mendapatkan satu buah turtle namun bagai satu hal yang sulit untuk Wan karena harus akan melakukan kontes lagi nantinya di blubaf yang dimiliki sementara itu dia tidak mempunyai lagi sisa mana yang cukup kita lihat di sini Wan coba untuk mengamankan blubafnya sepertinya namun sudah dibayang-bayangi oleh seorang Pranata menuju ke blubaf yang dimiliki oleh seorang Wan di sana terus keluarkan part of execution retribution langsung saja connect dan berhasil diamankan oleh seorang Wan di sana retri nya masih on point berhasil mengamankan satu buah blubaf di sana Wan coba untuk melakukan Clearing minion dengan mana yang sangat sedikit langsung saja recall untuk mengisi mana Hai Pranata melakukan farming lagi di sisi orange buff yang dia miliki sejauh ini untuk segi farming Pranata lebih unggul karena mulai dari Clearing minion yang cukup cepat tadi simit dan juga beberapa janggal yang mendapat diamankan dan invasi yang dilakukan Pranata cukup cepat di sini ini Pranata coba melakukan satu buah invasi ke janggal wan wan di sana mencoba untuk mengamankan terlebih dahulu krep yang ada sini wan sepertinya sudah mulai dicari keberadaannya Pranata hanya ingin melakukan secure terhadap purple buff yang dia miliki setelah itu wan bermain cukup pasif di match kali ini tidak melalu mau melakukan gerakan tambahan yang berlebihan begitupun dengan Pranata sepertinya ingin melakukan satu buah invasi ke sisi purple buff yang memiliki seorang wan di sana retribution masih setia pantem execution namun belum bisa connect retribution dari seorang wan masih on point di sana untuk mendapatkan satu buah purple buff kini menuju ke arah midland lakukan torus yang masih bisa dihindari oleh kedua pemain pantem execution hanya untuk defensive saja menuju ke belakang kini wan coba untuk mengamankan satu buah turtle langsung saja disana wan coba untuk melakukan perlawanan tanpa ada retribution cukup enak sekali bagi seorang Pranata untuk mengamankan pangcer sudah connect ke seorang wan cukup berbahaya pangcer lagi masuk lagi connect ke arah wan masih bisa dilakukan pangcer double untuk mundur namun sini keuntungan bagi seorang Pranata karena berhasil mendapatkan turtle dan juga sepertinya ingin melakukan satu push di sisi midland kini Pranata coba untuk melakukan push tower di sisi mid langsung saja dipaksakan oleh seorang Pranata torus yang tidak connect tadi pantem execution yang connect malah seorang wan pangcer lagi retribution dikeluarkan asuka ini menjadi satu buah kill terhadap wan nah satu kill dari seorang Pranata tadi untuk penggunaan pangcer yang cukup on point dari seorang Pranata dan wan mampaknya tidak mampu untuk melakukan torus untuk menghindari serangan dari seorang Pranata menyebabkan satu kill dapatkan Pranata juga mendapatkan satu buah tower di sisi midland kini Pranata mencoba untuk melakukan jungling lagi menjauhkan network yang ada sudah berbeda 1500 gold disana wan coba untuk mengamankan pelebafnya namun berbahaya sekali langsung saja dikombinasikan antara tonros dan juga retribution tadi connect satu buah pantem execution mengenai sedikit dari seorang wan kini Pranata sudah mengamankan satu buah Hunter Strike disana Pranata mencoba mencari keadaan dari wan berbeda dua level tonros yang tidak konek dari seorang Pranata apakah disini akan terjadi pantem execution konek dari seorang wan disana torus yang masih bisa dihindari oleh kedua player sini menjadi keuntungan bagi seorang Pranata untuk melakukan push di daerah mid kini Pranata coba untuk melakukan push lagi di tower yang kedua di sisi midland langsung saja Pranata lakukan satu buah retribution dikeluarkan oleh kedua pemain pangcar lagi pantem execution untuk menghindari serangan dari seorang Pranata 10 untuk seorang Pranata